Kolesterol dari siapa tadi namanya? Ada namanya atau anonim? Tidak ada namanya Oke ya, jadi namanya kolesterol Wait a minute Tidak ada namanya Tidak ada namanya Tidak ada namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat RS UD Kota Bogor Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar nih teman-teman RS UD Kota Bogor Saya harap teman-teman sehat-sehat selalu ya Kali ini RS UD Kota Bogor mempunyai program yang inovatif, kreatif, dan edukatif Tentunya kami mempunyai podcast RS UD Kota Bogor Nah, untuk teman-teman tenang Di sini kita sudah melakukan protokol kesehatan Di antarnya kita sudah menggunakan masker Sudah menggunakan mencuci tangan Dan tentunya dipaksin juga Dan yang paling penting Kita sudah menjaga jarak aman Nah, gini teman-teman Kalau pepatah bilang Tak kenal maka tak sayang Maka dari itu perkenalkan Dengan saya, Gan Anggara Wardana Di podcast kali ini tentunya saya tidak sendirian Di samping saya ditemani oleh sosok yang sangat inspiratif Tentunya yang sangat luar biasa Beliau adalah dokter spesialis jantung di RS UD Kota Bogor Mari kita kenalkan Bersama saya telah hadir Dokter Indra Nor Ahmad, SPJP Betul ya dok? Ya, terima kasih Terima kasih dokter Halo, selamat datang ya dok ya Apa kabar? Alhamdulillah Baik kabarnya Sehat ya dok ya Sehat Oke dok, boleh dok kita sapa-sapa dulu Untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting Halo Yang ada di Instagram juga Halo Pertemu lagi di podcast RS UD Kota Bogor ya Tentunya juga Sebelum kita memasukkan topik yang utama Di sini saya sebagai host akan membacakan mengenai rewet pendidikan Ataupun rewet pekerjaan mengenai dokter Indra ya Yang pertama Dokter Indra memulai kedokteran di fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Selanjutnya juga Melanjutkan studi di spesialis Universitas Gajah Mada juga Untuk rewet pekerjaannya Beliau memulai kalirnya di RS UPKU Muhammadiyah Tahun 2012 sampai tahun 2015 sebagai dokter umum Dan selanjutnya juga dokter spesialis jantung Dan pemuluh darah di RS UD Kota Bogor RS UD RS Mulia Kota Bogor Dan RS UD Karya Bakti Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang Betul ya dok ya? Ya Nah mungkin teman-teman di sini juga masih bertanya-tanya Kenapa hari ini saya mengundang dokter Indra Ya tentunya karena sesuai dengan ranahnya Sesuai dengan keahliannya Beliau adalah dokter spesialis jantung di RS UD Bogor Dan bertepatan juga dalam rangka hari jantung sedunia Maka dari itu kita hari ini dengan tema Menjaga kesehatan jantung selama masa pandemi Di sini juga teman-teman nanti boleh bertanya mengenai Macam-macam apa aja sih penyakit-penyakit tentang jantung Dan tips-tips ataupun saran-saran apa saja sih untuk menjaga kesehatan jantung selama masa pandemi Corona ini Tentunya teman-teman juga nanti bisa sharing Bisa saling bertukar pikiran Dan buat teman-teman yang ingin bertanya Boleh nanti bertanya via Instagram Di kolom komentar Nanti juga boleh bertanya via Zoom juga Nanti kita akan sediakan giveaway Pokoknya untuk teman-teman Pokoknya hadiahnya menarik dan tentunya unik Oke gini dok Salam kenal juga ya Saya ulangi lagi Ganding Anggara Bersama dokter Indra Oke dokter Dok seperti yang kita ketahui ya Penyakit jantung ini mungkin menjadi penyakit yang cukup menakutkan di masyarakat Dan cukup mematikan juga menurut lehal ya dok ya Nah sebenarnya dok dengan adanya diselenggarakannya Tema menjaga kesehatan jantung selama masa pandemi ini Apa sih dok yang ditekankan oleh dokter Sudunia mengenai jantung ataupun adanya kegiatannya Ya sebenarnya untuk tema tahun ini tidak jauh dari tema yang tahun lalu ya Jadi tema utama pada tahun ini yaitu Use Heart to Fight Cardiovascular Disease Artinya adalah kita bagaimana kita berupaya dengan sepenuh hati untuk melawan penyakit jantung Kita tahu penyakit jantung itu penyakit yang mematikan Penyakit yang kalau bisa dikatakan itu terutama mesti selalu diatas menyebabkan kematian Kalau dari WHO sendiri itu dikatakan 18,5 juta atau 18,6 juta itu kematian disebabkan oleh penyakit jantung Ya mungkin dari teman-teman mungkin pernah melihat ya tagline-nya dari Perki atau dari WHO Jadi penyakit jantung merupakan bisa dikatakan sepertiga penyakit Sepertiga orang yang meninggal itu bisa disebabkan oleh penyakit jantung Nah ini kan merupakan kabar yang menyedihkan ya bagi kita ya Kabar menyedihkan karena ternyata kok masih aja untuk zaman sekarang ini Penyakit jantung itu adalah penyakit yang utama Padahal dengan berbagai kemajuan teknologi kok masih aja ada penyakit gitu Nah tapi kabar baiknya ternyata 80% dari jantung ini itu bisa dicegah Nah ini makanya yang menjadi upaya kita bersama Bagaimana kita bersengguh-sungguh sepenuh hati itu melawan penyakit kardiofaskuler Ya makanya tema secara umum temanya use heart to fight kardiofaskuler Begitu kira-kira Iya baik dok mungkin ya dok ya untuk sekarang ini penyakit jantung juga cukup menakutkan ya dok ya Nah dok saya juga kadang penasaran dok ya Apa sih dok yang menjadikan ciri-ciri ataupun gejala-gejala seseorang ketika mempunyai penderita ataupun rewaih jantung dok Ciri-cirinya Ya kalau gejala secara umum yang namanya gejala jantung ya Itu nyeri dada itu paling utama ya nyeri dada ya kemudian sesak ya Cuman ya memang gejalanya itu kadang-kadang susah dibedakan Susah dibedakan Susah dibedakan oleh karena itu memang kita perlu Perlu istilahnya mengupas tuntas satu-satu begitu Jadi misalnya nyeri dada apakah nyeri dadanya ini ada kaitannya dengan faktor risiko yang dia punya Misalnya seseorang punya faktor risiko diabetes misalnya atau faktor risiko kolesterolnya tinggi atau hipertensi Nah ini kita kaitkan juga disana apakah nyeri dadanya itu ada kaitannya dengan itu Kalau memang ada ya itu mungkin risikonya nyeri dadanya itu berasal dari jantung Nah seperti itu Dan juga ciri-ciri nyeri dadanya juga beda Nyeri dadanya sebelah kiri biasanya ya Kemudian bisa menjalar ke lengan atau ke leher gitu Seperti tercekik biasanya pasien itu mengatakan seperti tercekik Nah itu disitu juga gejalanya khas gitu Nah kalau misalnya kita bisa menemukan gejala khas itu disertai dengan faktor risiko yang tadi ya Ada diabetes ada apalagi merokok Nah itu mungkin bisa dikatakan loh nyeri dadanya dari jantung Tapi itu yang baru satu ya baru dari nyeri dada aja kok Dari sesak napas juga bisa Sesak napas paling sering ya biasanya sesak napas Pasien datang terus kakinya bengkak Nah itu biasanya kesana banyak sekali gitu-gitunya Apa namanya Gejala-gejala Gejala-gejalanya Begitu dok ya mungkin diantara salah satunya yang tadi mungkin gejalaan tidak umum dengan penyakit-penyakit yang lain Nah dok Gini dok untuk sekarang ini kita sedang dihadapi dengan masalah pandemi ini dok Tentunya adanya covid-19 Yang dimana banyak masyarakat ataupun orang-orang yang bertanya mengenai Pandemi ini dok Jika seseorang mempunyai rewet jantung Jika dirinya terpapar covid-19 Apakah dirinya harus secara rutin tes PCR atau swab antigen Dan Jika digarisbesarkan dengan covid ini dok Apakah seseorang Jika mempunyai rewet jantung ini mempunyai efek yang Luar biasa beratnya Dengan seseorang yang normal pada umumnya Oke saya jawab yang kedua dulu kalau gitu ya Jadi yang orang dengan penyakit jantung sebelumnya Itu bukan lebih berisiko ya Tapi kalau kita membicarakan risiko antara orang penyakit jantung sama orang normal sama Kalau kena covid-19 Kalau ada yang terpapar covid-19 ya bisa kena Yang paling itu adalah penyakit jantung kalau misalnya sudah kena covid-19 Nah itu kemungkinan pemberatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal Sekarang gini aja Penyakit jantung misalnya pasien datang itu udah Buat jalan aja 100 meter sesek Apalagi kalau kena covid yang menyerang paru-paru Tambah sesek Udah sesek tambah sesek Nah ya jadi kemungkinan memburuknya itu lebih tinggi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung Dibandingkan dengan penyakit normal Penyakit yang gak ada penyakit maksudnya ya Atau yang normal gitu istilahnya Contoh yang kedua misalnya pasien dengan penah riwayat serangan jantung gitu ya Serangan jantung Nah penyakit covid sendiri kan bisa menyerang mana aja ya Termasuk pembulu darah juga bisa diserang oleh covid Nah bisa mengakibatkan serangan berulang Nah seperti itu kira-kira Oke dok Nah jika kan tadi sudah menghasilkan covid dok ya Seseorang nih dok kan untuk sekarang target pemerintah itu harus Seluruh masyarakat Indonesia harus dipaksin Nah jika seseorang mempunyai penyakit atau riwayat jantung Apabila dok dipaksin Atau ada jenis-jenis pasien lainnya dok Seperti apa dok Ya tadi saya belum menjawab yang kedua tadi ya Yang kedua Yang masalah untuk cek PCR tadi ya Ya cek PCR Sebenarnya itu tergantung Tergantung gejala juga Jadi ya gak perlu terus seorang dengan Nyakit jantung gitu rutin gitu Cek PCR gitu gak perlu Jadi memang sesuai dengan apa ya Gejala yang dia hadapi Atau mungkin riwayat Nah riwayat kontak atau riwayat apa Memang kalau misalnya memang ada riwayat terkontak oleh pasien Itu memang perlu diperiksa untuk memastikan dirinya itu benar-benar bebas dari covid Karena kita tahu kalau kena covid Risiko untuk apa namanya Tarkan apa untuk memburuk itu lebih tinggi pada pasien jantung tadi Jadi gak perlu yang namanya tes PCR itu ya Oh iya Nah tes PCR Nah terus kalau untuk vaksin Nah vaksin pada intinya Untuk Pasien-pasien ya Penyakit jantung ya Sebenarnya Boleh-boleh saja ya Vaksin dengan segala jenis vaksin Itu diperbolehkan Jadi Saya bahkan kalau ketemu pasien Sudah vaksin belum mesti saya tanya Kalau misalnya memang sudah vaksin Ya oke Saya perhatikan apa Yang di Kemudian Gejalanya apakah ada atau enggak Habis vaksinasi Kalau misalnya belum vaksin Maka saya selalu Bagaimana caranya mengedukasi masyarakat Untuk Vaksin gitu Karena tadi Gejala efek samping dari vaksin itu Lebih ringan bisa dibilang Dibandingkan dengan kena covid Kalau udah kena covid Penyakit jantung Wah kemungkinan memburuk Ya masuk ICU covid Kalau udah masuk ICU covid Itu pemburukannya benar-benar Apa ya bisa dibilang Tinggal menghitung waktu aja Nah takutnya seperti itu Makanya Dengan vaksin itu salah satu cara untuk Gimana ya caranya Bukan Biar tidak terkena covid Tapi biar Kalau misalnya terkena covid Pasien-pasien penyakit jantung itu Gejalanya lebih Ringan Gitu Kalau misalnya udah dipaksin Seperti itu Jadi vaksin apa saja boleh Mau vaksin yang sekarang Misalnya Ada vaksin mRNA Misalnya ya Moderna Vaksin Pfizer Moderna Pfizer Biasanya mRNA Itu bisa Silahkan Yang ada apa Vaksin Silahkan Mau adanya Sinovac Silahkan Sinovac aja 50% 50% itu sudah sangat besar ya Mengurangi kemungkinan Apa ya istilahnya Mengurangi kemungkinan keparahan Sampai 50% itu sudah Sudah besar ya Dibandingkan kita sama sekali Nggak ada pertahanan tubuh Nggak ada imun Nah itu malah cenderung Nantinya akan Lebih parahnya lebih gede Gitu Kayak gitu Mungkin untuk Pemerintah juga Nggak salah dok ya Untuk masyarakat seluruh Indonesia Seluruh vaksin Dok ya Iya Sangat berguna sekali Justru Masyarakat seluruh Indonesia Segera dipaksin Tapi mungkin yang Ditakutkan kadang-kadang Di vaskes itu adalah Mungkin takut Kumat Nyakit jantungnya Jadi Banyak sekali sekarang itu Trendnya Pasien jantung Itu tidak berani Di vaksin Gitu gara-gara Penyakit jantungnya Padahal sebenarnya Kalau misalnya memang stabil Itu tidak Istilahnya tidak perlu khawatir Tidak perlu khawatir Untuk melakukan vaksin Nah kecuali pasien-pasien Yang memang Baru-baru serangan Baru-baru serangan Atau mungkin masih sesek Tidak stabil Nah itu Memang kita perlu menunggu Ada time periodnya Jadi ada waktu jedanya Begitu Ada waktu jedanya Biar Pulih kembali Nah itu kapan pulihnya Itu mungkin Dikomunikasikan dengan Dokter yang merawat Dokter jantungnya yang merawat Apakah sudah boleh vaksin Misalnya setelah Serangan Biasanya Dalam kurun waktu 2-4 minggu Sudah diperbolehkan Jadi tidak apa-apa Kalau yang sekarang Yang terbaru 2-4 minggu itu Sudah bisa direkomendasikan Kalau mungkin yang sebelumnya Bisa sampai 3 bulan vaksin 3 bulan dari serangan Baru boleh vaksin Mungkin sekarang lebih Cepat lagi 2-4 minggu stabil Kalau misalnya memang Apa Tidak ada serangan lagi Tidak ada nyari dada lagi Bisa Divaksinasi Untuk Biar perlindungannya Karena memang sedang Benar-benar digenjot Benar-benar digenjot Ternyata bisa Untuk vaksinasi ini Biar untuk segera Ya covid ini Segera turun lah Harus dok Tentunya disini juga Mungkin Ya yang tadi dokter bilang Jika suami penyeri Rauh jantung Dikontrol Oleh dokternya Yang merawatnya Itu hal yang penting Baru bisa Makan Vaksinasi Tentunya agar Lebih aman lagi Nah dok Di masa pandemi ini juga Mungkin Ada yang ngasih dok Tips-tips Ataupun Saran Dari dokter Kepada pasien Mempunyai Penderita jantung Ataupun Orang normal Seperti biasanya Untuk menjaga Kesehatan jantungnya Di masa pandemi ini Seperti apa dok Kalau tips Yang pertama sih Untuk sakit jantung Bagi orang yang Belum bergejala Jadi Kita harus Mengenali dulu Ya Mengidentifikasi dulu Faktor risiko Karena Penyakit jantung Semuanya berawal Dari faktor risiko Jadi berawal Dari faktor risiko Jadi faktor risikonya Yang seperti saya bilang tadi Ada gak merokok Ya Kemudian diabetes Hipertensi Kulesterol tinggi Ya itu semua Harus kita lacak Gitu Kira-kira ada Kalau masih bingung Mulai dari mana Itu kira-kira Lihat Dari Riwayat orang tua Riwayat orang tua Ada hipertensi Enggak Hipertensi orang tua Kemungkinan Diri sendiri Juga mungkin Ada riwayat Bisa ya Ada faktor keturunan Untuk Lebih mudah Terjadinya hipertensi Atau orang tua Misalnya ada diabetes Ya kemungkinan Terjadi diabetes Gitu masih bisa Kita mulai dari sana Jadi kita cek dulu Item itu Misalnya gula Ya gula Misalnya gula tinggi Ya kita Langsung kita Atasi Gitu Kalau misalnya Ternyata gulanya Tidak tinggi Atau mungkin Tidak ketemu Baru kita Cek yang lainnya Ya yang paling gampang Memang sebenarnya Adalah Pengecekan Pemeriksaan fisik Biasa ya Kalau misalnya Mengecek itu kan Sebelum pemeriksaan Laboratorium Kita tahu gula darah Kan biasanya kita Lakukan pemeriksaan fisik Seperti pemeriksaan Tekanan darah Pemeriksaan Nadi Denyut nadi Jadi kita bisa tahu Tekanan darah kita Misalnya tinggi atau tidak Kita bisa tahu Kemudian Denyut nadi Terlalu cepat Tidak Seperti itu Jadi kita mulai dari situ dulu Kalau misalnya memang ada Ya kita segera modifikasi Faktor risiko yang ada Faktor risiko yang ada Dimodifikasi Maka penyakit Jantung Kalau dicegah sedini mungkin Bisa jadi Enggak Terjadi Itu ya Kalau misalnya Yang sudah Yang sudah Terkena sakit jantung Untuk menjaga Kesehatan pandemi ini Yang kita Bener kita evaluasi lagi Evaluasi lagi Untuk Faktor risiko yang sudah Kita punyai Misalnya hipertensi Ya hipertensi ini Sudah terkendali Belum Sudah terkendali Belum Selama ini Dengan pengobatan Yang sudah kita lakukan Apakah terkendali Atau tidak Apakah diabetesnya Mungkin perlu Periksa ke dokter Apakah sudah terkendali Atau tidak Kalau belum Ya Diperbaiki Dievaluasi Obat-obatannya Dievaluasi Nah dok Kita mulai ke sesi Yang terakhir Bagi Masyarakat Atau yang menonton Podcast kita Dipersilakan Untuk Hanya tiga orang Penanya saja Kita ada giveaway Pokoknya yang menarik Dan cukup Unik pokoknya Untuk teman-teman di sana Silahkan dari Zoom meeting Jika ada yang bertanya Oh ada banyak yang nanya Oke banyak juga ya dok Kita yang nanya juga Nih dok Pertanyaan yang ke satu Dok Saya 42 tahun Kolesterol saya tinggi Apakah saya harus rutin Minum obat kolesterol Setiap hari Kalau Harus sampai kapan Seperti itu dok Pertanyaannya Nah ini yang perlu Dikoreksi ya Sebenarnya Jadi yang namanya Kolesterol 42 tahun Kolesterol itu Faktor risiko Faktor risiko dari Penyakit jantung Kolesterol dari Dari siapa tadi Namanya Ada namanya Atau anonim Tidak ada Oke ya Jadi yang namanya Kolesterol Tidak ada Oke ya Tidak ada Oke ya Tidak ada Oke ya Jadi yang namanya Kolesterol tinggi Itu harus diatasi Tidak hanya minum obat Sebenarnya Jadi kalau Kalau bisa dengan Pola hidup Ya menjaga pola makan Bagaimana pola makannya Rendah Lemah Ya itu juga harus Diupayakan Jangan cuma minum obat Nanti minum obat Pola hidup tidak dirubah Ya sama aja Tidak Tidak berefek gitu Jadi tidak hanya Dengan minum obat Gitu Nah itu yang pertama Nah yang kedua Obat-obatan kolesterol Memang fungsi utamanya Menurunkan kolesterol Tapi ada fungsi lain Selain menurunkan kolesterol Yaitu Biar menjaga Bagaimana Pembuluh darah itu Bisa tetap bagus Terutama memang Bagi pasien-pasien Yang sudah ada Penyakit jantung ya Itu Dengan Mengkonsumsi obat Menurunkan kolesterol Itu juga tidak hanya Menjaga Agar Kolesterolnya tetap rendah Tapi juga menjaga Agar Patensi-patensi itu Istilahnya tetap lancar Pembuluh darahnya tetap lancar Jadi untuk kemungkinan minum Ya Akan lebih baik Memang diteruskan Gitu Tidak terpatok kapan Ya mungkin yang ditanyakan adalah Mungkin dosisnya yang dikurangi Seperti itu Jadi kalau misalnya Emang kolesterolnya sudah rendah Mungkin dosisnya yang dikurangi Tapi untuk obat Saya sarankan Untuk obat kolesterolnya Obat yang bagus Jadi bisa diminum terus Walaupun emang kolesterolnya sudah Rendah Karena sifatnya Pencegahan gitu ya Selain tadi dengan Pola hidup sehat Dengan makanan Kalau Untuk menurunkan kolesterol Juga bisa dengan Olahraga Yang meningkatkan HDL Dengan olahraga Itu juga dengan olahraga Seperti itu Terima kasih nih dok ya Sudah dijawab oleh dokter Indra Selamat untuk Bapak Marnin Telah mendapatkan giveaway dari kami Oke pertanyaan yang selanjutnya nih dok Dari Lenny Haryani Selamat siang dok Ijin bertanya Kenapa dok Yang sakit jantung Covid hari ini Bisa ngobrol Kesedaran Cuman besoknya sudah meninggal Jadi mungkin Kemungkinan pertanyaannya Ketika terpapar Covid-19 Beliau mempunyai Rewayat penyakit jantung Kenapa Tindakannya Ataupun Cepat gitu Memburuknya Dari hari ke harinya Ya itulah mengapa Covid itu Dikatakan sebagai Penyakit yang berat ya Penyakit infeksi yang berat Karena memang tingkat mortalitas Dan tingkat Kesakitannya itu sangat Tinggi Mortalitas dan morbiditasnya Sangat tinggi Ya kita tahu sebelumnya kan Covid itu Penyakit Awalnya penyakit pernafasan Ya penyakit pernafasan Gejalanya sesak Batu Ya bahkan dulu Ada yang mengatakan Covid itu Ya seperti Flu lah gitu ya Tapi pada Pada perjalanannya Kita tahu bahwa Covid itu bisa Cara kerjanya adalah Dengan Memasuki sel Yang ada Reseptor Ace nya Reseptor Ace ini Mungkin agak advance ya Tapi kita bisa bahas sedikit Intinya di tubuh itu ada Ada sel-sel yang mengandung Reseptor-reseptor tertentu Ya salah satunya Ace itu Nah si virus Covid ini Bisa menyerang Semua organ tubuh Yang memiliki Reseptor Ace ini Nah Mungkin ketika Awal Ketika awal serangan Ya masih bisa Masih bisa Apa Komunikasi Masih bisa Apa mungkin Hanya gejalanya ringan Tapi memang tidak menutup Kemungkinan seiring dengan Perjalanan penyakit Covid ini Menyerang Pembuluh darah Pembuluh darah itu Merupakan Target utama Dari Covid ini Sebenarnya Dari virus Covid ini Kalau udah kena Pembuluh darah Bayangkan aja Pembuluh darahnya Di otak gitu ya Jadi bisa Tersumbat Nah kalau tersumbat Dan itu berbahaya Bisa Kemudian bisa Sampai meninggal Beninggal gitu ya Mungkin jawabannya Seperti itu Jadi kalau misalnya Nanti Covid ini Udah terserang organ-organ vital Bisa aja Bisa aja tingkat Kematiannya tinggi Jadi bisa jadi Pertama belum apa-apa Besoknya sudah memburuk Akhirnya meninggal Nah biasanya yang paling cepat itu Kalau terkena jantung Terkena jantung Kalau terkena jantung Serangan jantung Ya itu lebih cepat meninggalnya Lebih cepat Jantung dan stroke Biasanya Cukup merikanya dok Seperti itu Jantung dan stroke Yang harus ditekankan disini Tetap menjaga Bahwa hidup yang sehat Tetap olah-olah yang secara rutin Nah ini dok Ada pertanyaan yang terakhir Dari Halimah Di sini dok Pertanyaan cukup banyak Cuma salah satu yang saya ambil Nah Apakah Penyakit jantung Memiliki turunan Ataupun gen Dari orang tua Ataupun kerabat kita Mohon dijawab itu Nah kalau penyakit jantung Jantung sendiri memang ada Tadi ya Dibedakan dulu Jadi penyakit jantung yang Istilahnya dapatan Sama memang Penyakit jantung bawaan Nah kalau penyakit jantung bawaan Beda lagi itunya Apa namanya Gejalanya Kalau memang penyakit jantung bawaan Gen Yang dibawa itu Biasanya kelainan-kelainan Struktural Jadi Misalnya ada bocor Kita tahu ada bocor Jantung bocor Di sekatnya Misalnya sekatnya bocor Gitu ya Nah itu biasanya Sudah kelihatan Waktu lahir Ketika memang penyakit jantung Bawaan itu Sudah kelihatan Waktu lahir Nah yang dimaksud disini Mungkin adalah Kalau orang tuanya itu Mungkin punya penyakit jantung Punya penyakit jantung Apakah Atau serangan jantung Penalian serangan jantung Terus anaknya apakah Mungkin kayak gitu juga Ya itu saya bilang tadi Jadi serangan jantung itu kan Yang diturunkan adalah Sebenarnya faktor risikonya Faktor risikonya Jadi coba Dicek Apakah orang tua Anda itu Punya Istilahnya Riwayat hipertensi Ya Riwayat hipertensi Diabetes Nah yang itu Yang kita kendalikan Gitu Karena Tadi 80% Bisa dicegah penyakit jantung Bisa dicegah Makanya kita cukup Mencegah bagaimana Faktor risiko itu Biar tidak Berlanjut ke Penyakit jantung tadi Jadi Pertanyaannya mungkin Lebih ke arah Mengendalikan faktor risiko Gitu Jadi Kalau orang tua Kena sakit jantung Faktor risikonya apa Faktor risikonya diabetes Hipertensi Atau kolesterol Gitu Emang ada Untuk diabetes Ada Kemungkinan Anaknya terkena diabetes Ada Gitu Yang perlu diwaspadanya Mungkin ketika umur Orang tua terkena Penyakit jantungnya itu Mungkin pada usia muda Itu juga perlu Perlu diwaspadai Jadi kita Bukan terus berhenti Oh ini kemungkinan Saya nanti akan jantungan Atau gimana Tapi kita harus Melihat lagi Faktor risikonya tadi Dari faktor risikonya Itu yang kita kendalikan Jadi yang bisa kita kendalikan Kita kendalikan Untuk menurunkan terjadinya Serangan jantung Kalau yang faktor risiko Yang tidak bisa dikendalikan Misalnya orang tuanya Sudah kena Serangan jantung Usia muda Itu sudah Tidak bisa kita kendalikan Yang bisa kita kendalikan Yang tadi Yang merokok Hipertensi Diabetes Kolesterol Itu kita kendalikan Bagaimana Biar Ya Bakal Cikal Bakal Mudah terkenal Serangan jantung ini Tidak berlanjut Kira-kira seperti itu Seperti itu Terima kasih dok Jawabannya Mbak Halima Terima kasih ya Atas pertanyaannya Sudah dijawab oleh dokter Indra Mungkin Sudah terjawab Selama ini Apa yang ingin ditanyakan Kepada dokter jantung Nah dok Terima kasih dok ya Atas waktunya Sudah berbagi informasi Yang sangat luar biasa Tentunya juga Sangat bermanfaat Untuk masyarakat secara luas Karena jantung Merupakan organ yang sangat vital Bagi tubuh kita Maka dari itu Jagalah jantung kita Jagalah tubuh kita Menjaga jantung Menjaga jantung tidaklah sulit Hanya butuh komitmen Terhadap diri kita Jangan ragu Untuk menjaga jantung Sedini mungkin Tidak ada kata terlambat Untuk menjadi hidup Sehat Dok Dari sekian lama kita Tadi sudah bertanya Apa ada pesan-pesan nih dok Untuk masyarakat Ataupun untuk Teman-teman kita nih Di podcast RCD Kota Bogor Untuk pesan yang Bisa sampaikan oleh dokter Silahkan Pesan inti Dari Acara ini adalah Yaitu sesuai dengan tema Hari jantung sedunia Yaitu bagaimana kita Menyayangi jantung kita Agar Bisa Menyayangi Orang lain gitu Jadi bisa Biar kita bisa menjaga Kesehatan diri kita Biar kita bisa Melawan penyakit jantung itu Nah kita harus Sepenuh hati Bagaimana Biar Bisa melawan penyakit jantung tadi Menurunkan mortalitas Penyakit jantung tadi ya Sehingga Ya harapannya Kedepannya Indonesia bisa sehat Bisa Rendah Kematian akibat penyakit jantung Teman-teman Pesan dari Dr. Indra Jangan lupa Pokoknya tetap Jaga kesehatan kita Sekali lagi Selamat hari jantung sedunia Ya dok ya Ya selamat hari Good luck untuk acaranya Untuk perayaan Hari jantung sedunia Sobat RS Udokat Bogor Terima kasih Sudah temani kami Di podcast RS Udokat Bogor Kita nantikan Di podcast selanjutnya Selalu pantengin terus Tetap juga kesehatan Dan tetap tersenyum Dan juga bersyukur Saatnya saya Gananggar Uludiri Dan Dr. Indra Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax